Dunia mistis memang banyak ditakuti, namun beritanya banyak diminati. Selalu mencuri banyak perhatian hingga membuatnya menjadi topik perbincangan. Mulai dari sosok, tempat, hingga beragam kejadian janggal, menjadi sebuah viral di banyak media sosial. Inilah beragam kabar dari dunia mistis yang coba kami ungkap dalam Kamis Kabar Mistis. Kabar Mistis datang dari sebuah rekaman yang berisikan sekelompok orang sedang asik bermain bulu tangkis di kalawaktu menunjukkan pukul delapan. Malu goib biasanya menampakkan diri pada malam hari. Akan tetapi dalam waktu-waktu tertentu, bisa di siang hari, di sore hari, atau mungkin di jam-jam delapan, jam sembilan. Kenapa? Alasan yang pertama, dimensi lain memasuki waktunya dalam pergantian antara sore ke malam hari. Itu bisa terjadi di antara jam 6 sore, jam 7, jam 8, dan seterusnya. Yang kedua, mengapa di tempat rame sekalipun ada sebuah interaksi goib? Saya katakan bahwa kita dengan dimensi lain tidak ada dinding pemisah. Artinya alam kita bisa menjadi alam mereka, rumah kita bisa menjadi tempat bermain mereka, atau tempat bermain kita bisa menjadi jalan raya mereka. Video yang tak sengaja terekam oleh CCTV ini menunjukkan dua anak laki-laki yang sedang asik bermain bulu tangkis. Di tengah permainannya yang sedang berlangsung, muncullah seorang anak yang melintas, melewati sisi kanan lapangan tersebut. Keanehan mulai muncul, tatkala anak tersebut tiba-tiba terlihat tersandung. Namun jika diamati secara detail, terdapat sebuah kejanggalan yang mengakibatkan anak itu tersandung. Kejanggalan yang disebabkan oleh sesosok bayangan hitam yang terlihat mendorong anak tersebut hingga terjatuh. Sebenarnya sosok apa yang sampai mengganggu anak-anak yang sedang bermain tersebut? Seorang wanita yang ternyata hadir di antara mereka yang iseng mengganggu anak-anak yang sedang bermain. Karena apa? Sifat dari sosok makhluk astral ini memang sering berada di lokasi-lokasi tempat permainan. Tetapi yang pasti di antara rimbunan pohon. Mungkin bisa diperhatikan kembali, tidak jauh dari lapangan tersebut ada rimbunan pohon. Di sanalah sosok wanita tersebut sebenarnya tinggal. Seperti apa penampakannya? Seperti yang bisa dilihat simbolnya di dalam kartu. Berambut panjang, berbaju lusuh, dan seringkali menumpang atau mengikuti orang-orang yang sedang berada di lapangan sampai pulang ke rumah. Tapi kita bisa lihat kondisinya, mereka hanya mengganggu. Kenapa saya bilang mereka? Karena di lokasi tersebut sebenarnya tidak hanya satu sosok perempuan. Kenapa mereka mengganggu di saat itu? Karena menjelang sore hari, kita bisa lihat simbolnya. Perubahan cuaca dan bukan pada saat matahari terik. Sosok bayangan hitam tersebut muncul secara tiba-tiba dari arah belakang. Interaksi yang terbilang frontal dari makhluk astral dalam mengganggu manusia. Apalagi sosok ini melakukan interaksi berupa dorongan. Lantas apa yang menjadi tujuan dari makhluk astral tersebut? Kegiatan ini yang dilakukan sore hari menjelang malam seperti jam 8 malam itu sangat rentan sebab waktu-waktu pergantian antara siang dan malam antara alamnya kita dan alam dimensi lain. Kemudian yang tidak bisa kita lepaskan adalah lokasi itu. Lokasinya memang terkolong yang hangat atau angker. Lalu fenomena apa yang menyebabkan orang di dalam video ini terjungkal? Saya ingatkan salah satu cerita bahwa ada orang yang kerasukan karena membuang air kecil di pohon besar. Itu salah satu dari fenomena ketidaksengajaan kita sebagai manusia yang tidak bisa melihat sosok goib. Kita melakukan sebuah aktivitas atau tindakan yang memang bersentuhan dengan dimensi baik tubuhnya atau mungkin bagian tubuhnya. Jadi kalau ada orang melakukan kegiatan tanpa sengaja menyentuh bagian-bagian yang menurut makhluk yang mengganggu, pasti akan bereaksi. Lalu bagaimanakah Ghostarot menggambarkan kejadian ulah makhluk astral ini? Apa sebenarnya tujuannya sampai mengganggu? Ada dua kartu di sini. Manusia yang berada di sana sedang melakukan aktivitas, permainan, olahraga. Dan ini memang dari suara mereka berteriak, semangatnya memang menarik perhatian makhluk astral yang ada di sekitar. Selanjutnya. Apa dibalik kenyataan mereka mengusik manusia yang sedang bermain? Karena manusia memiliki energi yang tidak dimiliki sosok makhluk astral, yaitu energi kehidupan. Aura manusia adalah salah satu energi yang bisa dikonsumsi, diserap oleh sosok makhluk astral yang berada di lokasi. Sulit diterima logika, namun ada yang mengalaminya. Jelas semua berbeda, karena mereka ada di dalam dunianya. Lalu bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.